Sorotan berikutnya saudara wakil presiden terpilih. Gibran Raka Buming Raka memastikan harga makan bergizi gratis dipatok di kisaran 15.000 rupiah. Gibran membantah anggaran makan bergizi gratis dipotong jadi 7.500 rupiah per anak. Gibran mengklaim dalam uji coba makan bergizi gratis sejumlah sekolah di Sentul Bogor menunya lengkap. Gibran menyebut untuk generasi penerus tidak boleh pelit khususnya soal menu. Khususnya itu 14.900 rupiah, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500 rupiah, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900 rupiah. Dalam uji coba di SDN 02 dan SDN 03 Sentul, Kabupaten Bogor, menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, sayur labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Menu ini seporsinya diklaim 14.900 rupiah. Namun, perlu Anda ketahui sodara, harga ini adalah harga yang diuji cobakan di wilayah Bogor. Di daerah lain, harganya bisa jadi lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Pemerintah telah menganggarkan makan bergizi gratis dalam APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah dengan harga 15.000 rupiah per porsi. Dengan skema anggaran itu, berarti akan ada 4,7 miliar porsi makan bergizi gratis. Sementara jumlah siswa berdasarkan data Kemenduk Budi Ristek, untuk semester ganjil ini ada 10,9 juta lebih. Gibran mengklaim, dengan anggaran yang terbatas, makan siang gratis akan diprioritaskan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, anggaran makan bergizi gratis tidak akan dipotong dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah per porsinya. Erlangga mengklaim, pelaksanaan makan bergizi gratis di setiap daerah tidak akan sama. Tidak dipotong, anggarannya 71, sekitar 71,5 triliun, tinggal pelaksanaannya satu daerah dengan daerah yang lain, indeksnya tidak akan sama. Nah itu saja yang terbuat.